Jadi kalau ini Kita harus 0,24 itu Kita buat 0,4 per 100 dulu Kalau nak Jika pecahannya 24 per 100 itu sama-sama Bagi 4 Jadi 4 log 6 per 25 Nah kalau Pecahannya ini Ini sama dengan sebenarnya 4 log 6 Kurang 4 log 25 Nah disini 4 log 6 Tidak ada secara langsung Dari soal Tapi kalau kalian kali ke A sama B Itu 6 log 5 Dikali 5 log 4 Nah 5 sama 5 ini habis Jadi A kali B itu sama dengan 6 log 4 sebenarnya Nah ini ada Pak Arina Caknya Belum join Tapi di jaringan agak Iya Aku suruh masuk Oh iya Respon ya Dipartisipan Belum mana Nah 4 log 6 kan yang Ada di hoal Kita bisa ubah 6 log 4 itu jadi Seper 4 log 6 Itu sifatnya kan Menukar bilangan pokok Dan numerus Tapi kita seperga Jadi kalau Kalian nak Nyari 4 log 6 Itu sama dengan Seper AB Ya Dapat Seper AB Nah 4 log 25 tinggal 4 log 25 itu Kalau kalian lihat Itu komponen dari 5 log 4 sebenarnya 2 log 5 itu kan Dia 5 kuadrat kan Pangkat dari numerus Itu bisa jadi pengali Dari 4 log 5 Angkatnya 2 jadi 2 kali 4 log 5 Nah Di soal tadi yang ada 5 log 4 5 log 4 itu berarti Sama dengan Seper 4 log 5 Sama dengan B Jadi 4 log 5 itu Kakek sebenarnya Sama dengan 1 per B Nah jadi 2 dikali Seper B 2 per B itu Sama dengan 4 log 2 li Nah dikurang Seper B Jadi kakek Disini KPK kebaik KPB B sama B itu B A min 1 kan A min 1 kan Kita 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 Usaha ini Sama ke Penyebutnya Tapi kita Seper B Seper B Jadi Seper A Dikurang 1 Sebenarnya Sebenarnya boleh B Kalau nak Ngilang ke Penyebut Kalau nak Digabung Per B Dikali A 1 min A Atau Kalian bikin 1 min A Per A B Sama B Ya Begininya Gantung selera Ya Masih bilang gak Nomor 3 Kira-kira yang mana lah Nyangkutnya Manipulasinya Lebih Rapi Ada yang Bingung Lumayan lah Lumayan Lumayan Kalau Mungkin gak Terangka Kalau yang nomor 1 Aman 16 Diubah 4 Pangkat 2 Ya Jadi 2 kali 4 2 kali 1 Kalau 3 log 18 Per 6 Nah Ya Dikurang kan Berapa nih 18 Pagi 6 3 Nah 3 log 3 Jadi 1 1 Easy Paham lah Bisa Mengerti Yang Tiga soal Sema Tiga Nah Pak Ari Cuman PM PR yang Dikirim Alia Tadilah Yang Tidak Bentar Bentar Tadi Dikasih penjelasan Ben Penjelasan Tentang Apa Bentar Bipiti Bipiti Sekelas Sama Si Alia Tidak 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 sama Dua variable Dan lukisannya Teruskan Cuma Forward Kita bahas Kata Kata Soal Tapi Di C Itu Ada Contoh Model Si PR Kamil Tadi Artin Ngegambar Gambar Grafik Intinya Bersama An Halo Ini Yang Kamil Tadi Gambar Grafik Beda Ini Fungsi Exponent Kalian Masuk Yang SMA Satu Belum 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 Nah Ini Sebenarnya Kalau Nggak Cepat Jangan Pakai Manual Kalian Kalau Dapat PRC Itu Ini Kagek Kalian Langsung Pakai Excel Ini Jadinya Kan Seperempat Angkat X Dari Seperempat Nah Jadi Kalau Bagus Grafik Apsis Harus Makin Banyak Semakin Banyak Apsis Semakin Semakin Ini Lengkap Kan Soal Tadi Ini Seper X Habis Fx Fx Rumusnya Fx Rumusnya Sama Dengan Seperempat Seperempat Dipangkat Kesama E Itu Rumus Manual Manual Bikin 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 Dari Minus 3 Minus 2 Minus 1 Sampai 0 1 2 3 Nah Kalau Fx Berarti Ini Sama Dengan A2 Ini A2 Jadi Pangkat Jadi Caranya Bikin Dalam Kurung Dulu Seperempat Dipangkat Jadi Seperempat Pangkat Minus 3 Itu 64 Langsung Tarik Bawah Nah Otomatis Blok 2 Ini Baru Insert Insert Nah Jadi Pilih Scattered Nah Dapet Cepet Ini Dia Maka 6 Titik Nah Kalau Kalian Lebih Teliti Itu Caranya Nah Kekak Banding Ini Kalau 6 Titik 6 Titik Sebenarnya Sudah Cukup Jelas Cuman Kalau Istilahnya Perbandingan Mana yang Lebih Kira-kira Meyakinkan Jadi Kalau kalian Lebih Meyakinkan Pakai yang Jangan Loncat Satu Jadi kan Minus 3 ke Minus 2 Loncat Satu Ini Kita Pakai Loncat Misalnya 0,25 Misalnya Ditambah 0,25 Jadi 4 kali Lipat Sebenarnya Tidak Tanya Lebih Banyak Angkonya Cuman Kita Tinggal Tarik Tetap Sampai 3 Misalnya Jangan Lupa Ditarik Otomatis Blok Lagi Skater Lagi Nah Kalian Banding Lebih Meyakinkan Mana Kita Sebagai Pembaco Kalian Kalau Sebagai User Lebih Meyakinkan Mana Nah Ya Oke Ini Contoh Maka Excel Jadi Lebih Mudah Kalau Kalian Ngambil Teknik Kakak Nasrul Ketemu Lagi Ini Kalkulus Bikin Grafik Ini 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 Gambar Yang Kiri Kakak Bikin 6 Titik Ya Sudah Ngumpul Ya Meyla Sudah Tapi Ini Maka Excel Ini Kan Kalau Dia 6 Titik Titik Pertama Tadi Minis Itu Di Nempat Ya Itu Ini Minis Minis Satu Nah Banding Dengan Yang Di Kiri Di Kiri Ini Lebih Detil Ada Empat Kali Lipat Jumlah Titik Kalian Lebih Senang Kiri Apa Kanan Kalau Lebih Makin Ke mana Kiri Kanan Lengkungannya Kiri Kalian Turunnya Agak Langsung Makso Silahnya Beda 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 Dengan Ini Lebih Lengkungnya Lebih Halus Smooth Nah Itu Perbedaannya Nah Cuman Sikosualin Masa TPR Tadi Milih Ada Gambar 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 Grafik Yang Lengah Aman Ya Mantik Ketik lagi Kalau Kalau ada Contoh Yang Lain Sebelum Masuk Logaritmanya SPM Kakak Anak Ngejingok Kalian Dari Awal Contoh Gambar Grafik Nah SPM Juga Tapi Ini Ini Itu Cuman Apa Cuman Contoh Contohnya Baik Ini Petidak Samaan Sebenernya Bisa Juga Tapi Pertidak Samaan Ini Kan Soalnya YX Plus 1 Kalau Kakak Nganjari Kalian Gambar Grafik Sekarang Maka Excel Apalagi Daring Ini Lebih Gampang Sebenernya Tinggal Kalian Ini Keba Ya Ubah Arsiran 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 Itu Bisa Maka PowerPoint Ini Ya Sebentar Kita Sebelum Ke Logaritma Bahas Yang Nah Kakak Kalau Ini Tadi Contoh Ini Grafik Dari Logaritma Grafik Logaritma Kalau Ini Grafik Pahri Ini Grafik Linear Nah Ini Kita Dari Minus 2 Sampai 2 Dipinta Burunya Dari PM Minus 2 Minus 1 0 1 2 Itu Excel Untuk Absis Terus Ordinate Ini Ada Y1 Persamaan Yang Pertama Betidak Sama X X Plus 1 Yang Persamaan Kedua Itu Lebih Dari Sama Dengan 2 X Minus 3 Nah Ini Sebenarnya Kalau X Plus 1 Berarti Sama Dengan Ditambah 1 Minus 1 Nah Cepat Itu kan Angkonya Nah Kalau Ini Sama Dengan B2 Ini Kali 2 Hasilnya Kurang 3 Nah Cepat Minus 7 Nah Kalau Kalian Disuruh Ngeskater Langsung Tinko Iko Likin Grafik Blok 3 Kolom Itu Insert Lagi Nah Scatter Tapi Persamaan Garis Nah Ini Dia Ini Grafik Yang Perni Pahari Ini Tinggal Kage Paling Kalian Kasih Namo Biru Itu Maksudnya Apa Kuning Itu Apa Legend Kita Ngedit Disini Nah Ngedit Disini Ini Kita Kita Kasih Namo Names Values 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 Nah Series Name Tadi Itu Kan Ngeklik Apa Yang Yang Biru Nah Kalau Yang Biru Kan Maksudnya Ini Yang Dua Sama Minus Dua Ini Kan A Sama B A Sama B Yang Y Kurang Dari X Plus Satu Otomatis Nah Abis Ganti Nama Juga Yang Kurang Y Lebih Dari Sama Dengan 2X Min 3 Nah Jadi Pas Kalian Kopas Itu Ada Legendanya Print Screen Nah Tinggal Kakek Arsiran Pertidak Sama An Ya Ini Kalau Ditanya Data Sama Kurunya Tunjuk Kakek Nih Print Screen Nah Jadi Excel Kalian Latih Lemah Tak Pakai Excel Hitung Kalah Kalkulator Nah Ini kan PR Jadi Kalau Dia Kurang Dari Kita Uji Dulu Uji 0,0 0,0 0 kurang Dari 0 Tambah 1 Bener 0 Kurang Dari 1 Pernyata Yang mana Fari Dia Dari Di Sekolah Tadi 0 Benar Kurang Dari 1 Benar Kalau Benar Kita Arsir Kebawah Yang X Plus Satu Yang Biru 0,0 Disini Jadi Kita Arsir Terus Kalau Yang Kedua Uji 0,0 Berapa 0,0 Y 0 Lebih dari Sama Dengan X 0 Kurang Dari 3 0 Lebih dari Sama Dengan 2 0 0 Kurang 3 0 Benar Lebih Dari Minus 3 Ya Nah Kalau Dia Benar Enggaplah Kasih Warno Kuning Ini Ya Dia Kebocok Ya Ini Kan Yang Orin Lebih dari Sama Dengan 2 X Minus 0,0 Posisinya Disini Jadi Dia Harus Kebocok Nah Jadi Daerah Tengah Tengah Itu Arsir Ya Nah Sebenarnya Ini Ada Titik Titik Potong Ini Kalau Kalian Teruskan Grafiknya Sampai Ke Empat Atau Lima Caranya Seperti Ini Kalau Nak Kita Kalau Nak Kita Gambar Ini Tak Usah Ini Lagi Kita Ubah Cuman Kaget Sama Dengan Tambah Satu Yang Pucuk Nah Kalian Terus Sampai Berapa Ini Juga Sampai Tujuh Misalnya Nah Ini Kagek Kita Skater Auto Fill Nah Insert Insert Nah Insert Lagi Skater Lagi Nah Potongnya Kalau Nak Nak Kalian Terus Ke 4,5 Korang Lebih Ya Nah Jadi Kagek Kalau Nak Di Ini Ke Ini Kerop Lagi Nah Kalau Nak Kita Arsir Itu Berarti Daerahnya Arsiran Di Sini Nah Yang Kagek Kuning Kalau 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 Nggak Punya Titik Potong Arsir Itu Galunya Dia Sebenarnya Ini Kayak Mana Istilahnya Kalau Kita Zoom Kalau Kita Zoom Yang Daerah Sebelum 4 Ini Sama Ini Kan Oleh Tadi Sampai Tiga Yang Pucuk Apsis Kita Belum Diterus Seolah Dia Terpisah Tapi Kalau Jadi Kalau Batas Tiga Terpisah Memang Seolah Tapi Kalau Ada Titik Potong Nah Kita Ini Sebelum Titik Potong Itu Di Kiri Titik Potong Yang Kanan Berarti Tidak Katik Arsenan Lagi Nah Itu Ya Menarik Grafik Maka Data Yang Penting Ada Data Excel Itu Kalian Pakai Ilmu Excel Simpi Simpi Belajarin Excel Tidak Belajar Ini Komputer Simpi Tidak Belajar Tidak Kelas Sembilan Pas Lapan Juga Belajar Lagi Pas Tujuh Belajar Lagi Ini PR Alia Logaritma Juga Oke Grafik Clear Paham Lanjut Logaritma Lagi Ini 10x Log 100 Itu Berarti Sama Dengan 10x Log 10 Pangkat 2 Atau 2 kali 10x Log 10 Nah Ini Jadi 2 Per 10 Log 10x Seper Kan Kalau Seper Betuker Bilangan Bilangan Pokok Sama Bilangan Numerus Jadi Ini Kagek Numerus Yang Penyebut Ini Ini Bisa Dipecah Jadi 10 Log 10 Ditambah 10 Log 10 Log 10 10 Log 10 10 10 10 Log 10 Dari Soal Kenapa Al Tidak Sengaja Kak Tadi Ngomong Sama Aku Oh Kira Ini Nah Ini Jadi B 2 Tambah B Plus 1 Jadi Yang Nomor 6 Jadi Sifat Ini Kita Nuker Bilangan Pokok Dan Numerus Pembilang Jadi Penyebut Sifat Penyebutan Nogaritma Lanjut Nomor 7 Dulu Nah Ini 9 Log 8 Sama Dengan P 4 Log Sepertigo Jadi Kalau 4 Log Sepertigo Itu Bentuk Sederhananya 4 Itu kan 2 Pangkat 2 Sepertigo Itu 3 Pangkat Min 1 Jadi Ini Sama Dengan Min Setengah Dikali 2 Log 3 Ini Yang Sederhana Sementara Dari Soal 9 Log 8 Nah 9 Log 8 Itu 3 Pangkat 2 Log 2 Pangkat 3 Jadi 3 Per 2 Dikali 3 Log 2 Kalau Bingung 3 Sama 2 Kebetulan Sama Sama Stabilo 3 Yang Dari Pangkat Sinumerus Itu Jadi Pembilang Sama Sama Kuning Terus Kage Tigo Tigo Yang Dari Si Bilangan Poko Eh Duo Dari Bilangan Poko Pangkat Dari Si Tigo Itu Jadi Penyebut Nah Sementara Kage Si Bilangan Poko Tetap Tigo Biru Sama Biru Nah Habis Itu Yang Si Duo Tetap Duo Kayak Mana Kamu Perhatikan Warnonya Kalau Kalian Dingung Angko Itu Seolah Eh Sama Ba Nah Jadi Yang Kuning Sama Kuning Itu Yang Boleh Berpindah Kuning Sama Kuning Jadi Dia Yang Menjadi Pengali Itu Hanya Boleh Angko Pangkat Pangkat Dari Bilangan Pokok Maupun Bilangan Si Numerus Numerus Pangkat Dari Bilangan Numerus Yang Warna Kuning Ini Dia Menjadi Pembilang Dari Pengali Sementara Pangkat Dari Si Bilangan Pokok Yang Ijo Menjadi Penye Nah Itu Jadi Perhatikan Rute Warno Rute Warno Sama Kagek Kita Ulang Ulang Soalnya Sejauh ini Nomor Tujuh Nangkep Maksud Kagek Tau Bilangannya Asalnya Dari Mana Nah Jadi Kagek Ini Sama Dengan P Jadi Kagek Tiga Lok Dua Sama Dengan Dua Per Tiga P Sebenarnya Sementara Yang Soal Kita Dua Tiga Nah Kalau Dua Tiga Itu Seper Tiga Lok Dua Jadi Kagek Min Setengah Dikali Seper Dua P Tau Kagek Min Setengah Dikali Tiga Per Dua P Jadi Kagek Hasilnya Min Tiga Per Empat P Aduh Jawabannya B Jadi Kagek Kagek Screen Screen dulu Nah Nomor Enam Sama Tujuh Ada Yang Bing Dua Soal Pertama PR Alian Lanjut Dulu Nah Ini Tiga Lima Lok Empat Puluh Kalau Kita Uraike Tiga Lima Lok Empat Puluh Sebenarnya Enaknya C Ini Jadinya Lok Empat Puluh Per Lok Tiga Lima Nah Cuman Kita Manipulasi Bilangan Pokok Jadi Dua Karena Disini Sudah Ada Dua Bilangan Pokok Sama Lima Tapi Kagek Maka Lima Nah Ini Dua Lok Empat Puluh Sebenarnya Kalau Kita Faktorkan Empat Puluh Delapan Dua Pangkat Tiga Dikali Lima Lapan Kali Lima Betul Empat Puluh Kalau Tiga Lima Itu Lima Kali Tujuh Ya Jadi Kagek Disini Dua Pangkat Tiga Ditambah Dua Lok Lima Per Dua Lok Lima Tambah Dua Lok Tujuh Nah Ini Tiga Dikali Dua Lok Dua Tambah Nah Dua Lok 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 Ada Sudah Substitusinya A Kalau Dua Lok Tujuh Belum Ada Ini Dua Lok Tujuh Kita Ambil Dari Dua Lok Tujuh Itu Kalau Kalian Manipulasi Itu Sama Dua Lok Lima Dikali Lima Lok Tujuh Jadi Dua Lok Lik 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 Nah Dua Lik Lik Sebenernya Itu Satu Lik 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 B, komutatif ke B itu kan. Tukar ke posisi penjung lah. Nah, itu ya. Hal nomor 9. Nah, sama cek soalnya si ini tadi. Raffi tadi sebenarnya. Persis. Nah, ya nantinya 4 log 24 perseratus tadi kan. Kita bagi berapa? 4 sama 4 ya. 4 log 6 per 25. Jadi 4 log 6 ya. Kurang 4 log 25 kan. Nah, kakek 4 log 6 nya ngambil dari sini. 4 log 5 kali 5 log 6. Atau kakek 1 per 5 log 4 1 per 6 log 5 5 log 4 nya B 6 log 5 nya A jadi 1 per jadi 1 per AB 1 per AB 4 log 2 5 tu 4 log 5 pangkat 2 atau 2 kali 4 log 5 ya. 4 log 5 tu yang adanya pake 1 per 5 log 4. jadi 1 per 4 ni. Jadi kakek disini 1 per AB 5 log 4 dari soal B min 2 per B jadi tadi AB dikali 1 min 2 A Nah, nomor 10 ini 2 P log 2 P log ini PQ2 min A Nah, ini kalau kalau sekaligus ini kita gak bisa ya 2 P log ini kalau nak kita ubah ini bisa jadi kayak ini log PQ2 per A per log 2 P Nah, cuman kakek bilangan pokoknya biar mudah kita kasih bilangan pokok ini baik ya lo kita kita sederhanakan dulu sebenarnya kalau P log A sama dengan 2 itu berarti substitusinya bisa ini P kuadrat sama dengan A ya Nah, kalau yang ini Ki pangkat 1 sama dengan 8 P ini untuk meminimalisir variabel sebenarnya jadi kakek kalau disini bisa baik P sama dengan Ki per 8 jadi kakek jadi kakek jadi kakek jadi kakek Ki per 8 dikali Ki kuadrat A nya tadi kita ubah jadi Ki kuadrat per 8 kuadrat ya kan nah, jadi kakek disini 2 dikali Ki per 8 Ki per 4 nah, ini Ki kuadrat 8 kuadrat naik jadi 8 pangkat 2 per 8 dikali Ki itu nah, jadi Ki per 4 log 8 kuadrat bagi 8 8 8 Ki sama dengan ini berarti nah, kita di pilihan ada P jadi ubah lagi Ki nya jadi 8 P nah, berarti 8 P per 4 log 8 8 dikali Ki nya tadi 8 P nah, jadi sini 8 bagi 4 2 P log 64 64 64 64 nah, ini ubah jadi perpangkatan perpangkatan 2 sebenarnya itu ya jadinya 2 P log sebenarnya 2 P dikali 32 sebenarnya 2 P 2 P 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 sebenarnya 2 P log 2 P tambah 2 P log 32 1 tambah 2 P log 32 2 eh tak katik tapi pilihan atau ini apakah P Q kuadrat coba kakak ulang dulu ini tapi caknya katik ini nah ini kan kalau kita koreksi lagi P kuadrat A sama dengan A itu ini Q pangkat 1 sama dengan 8P jadi P Q per 8 benar ya Q per 8 kuadrat 8 kuadrat 6 4 jadi kalau kalian substitusi 2 P nya jadi 2 Q per 8 Q per 4 P Q kuadrat P nya tadi diubah jadi Q per 8 dikali Q kuadrat ya habis itu A nya diubah jadi Q kuadrat per 8 kuadrat oke sudah ya Q kuadrat oke tinggal Q ini 8 kuadrat bagi 8 8 8 kali 3 4